Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejar TV nah kali ini kejar TV mau mengajak teman-teman untuk melihat ini marketplace ya Jadi kita bisa melihat marketplace yang ada di Facebook nah kita akan lihat di sini di bagian kiri itu ada kabar beranda ada messenger ada watch ada marketplace nah ternyata marketplace ini tidak hanya di luar aja ya kayak shopee Tokopedia Bukalapak dan di Facebook aja anda teman-teman dan disini orang itu banyak juga yang berjualan dan menawarkan jasa dan lain sebagainya Nah kita contohkan ini di sini lihat lokasi karena lokasiku ada di di Pekanbaru jadi aku tulis di Pekanbaru nah ini teman-teman bisa set dalam 200 km jadi jarak titiknya di set yang kemudian 200 km di sekitarnya dia akan menampilkan daftar-daftar yang terdekat nah jadi seperti itu ya jadi enak misalnya kalau kita misalnya nge-set di dimana di Jakarta itu kan kita set di daerah sekitarnya nanti bisa kita tahu yang mana penjualnya nanti kita bisa code sama orangnya atau tanya-tanya langsung udah sama orangnya jadi enak ya Nah di sini kalau teman-teman mau jualan silahkan jual nah disini ada beli jual barang tersimpan nah jual sesuatu nah misalnya teman-teman mau jual kos kaki gitu kan nah seles itu kos kaki upload videonya nanti kita coba nya coba kita klik siap jual sesuatu gitu kan nah ini disini apa yang anda tawarkan barang dijual kendaraan dijual rumah sama dijual atau dikerontakan misalnya kita jual barang geser nah disini teman-teman silahkan pilih-pilih kategori kategorinya apa karena gimana mau jualan mainan misalnya apa yang ada jual Nah kita bisa di sini langsung kita buat misalnya jualan mainan kejar TV nah kemudian disini teman-teman lihat harganya berapa harganya jualan mainan kejar TV harganya berapa dari sini kotanya kota apa gitu ya teman-teman bisa pilih ya bisa diset disini tadi kemudian daftarkan sebagai tersedia nah disini teman-teman bilang tawarkan sebagai item tunggal bisa kita pilih ini kemudian jelaskan barang anda jadi kita jelaskan tidak terpensi enggak papa enggak papa tapi bagusnya dijelaskan secara terpensi kenapa karena orang tuh suka kalau barangnya itu terpensi nah misalnya dia jual tadi jual jual mainan ya mainannya ini besarnya segini mainannya ini atau anak-anak segini mainannya ini berstandar lisensi SNI dan sebagainya gitu ya dan kemudian ini ada foto silahkan teman-teman masukkan semakin banyak fotonya semakin orang akan tertarik untuk membeli jadi seperti itu ya jadi karena misalnya fotonya dari depan dari kanan dari kiri dari atas nah jadi orang akan tetap menarik nah disini baca sini dengan memposting maka anda mengkomunasi bahwa penawaran ini tunduk pada kebijakan lowongan jadi teman-teman baca dulu kebijakannya di sini ya supaya yang teman-teman jual itu tidak bertentangan dengan konten yang dilarang nah seperti klik setandar komunitas produk dewasa alkohol binatang bagian dalam cairan tubuh media digital diskriminasi dokumen mata uang dan instrumen keuangan ya dilarang judi barang dan bahan yang berbahaya eksploitasi manusia suplemen yang dikonsumsi pekerjaan menyesatkan menipu atau mengganggu tidak ada barang yang jual produk obat-obatan produk dengan posisi aktivitas seksual produk yang ditarik pelayanan barang curian produk pelangganan pelanggaran hak cipta banyak nih ya produk tembakau senjata amunisi dan bahan peledak nah jadi seperti itu gitu konten yang dilarang jadi teman-teman baca dulu nih kebijakannya sini Facebook policies commerce prohibited konten nah disini teman-teman teman-teman baca lalu teman-teman tekan selanjutnya supaya apa supaya kita jualan itu enggak enggak ragu-ragu enggak takut dan sebagainya nah jadi begitulah cara berjualan di market plus ini sampai jumpa dan terima kasih mudah-mudahan teman-teman bisa berjualan dan bermanfaat ya dan dapat duit banyak selamat menikmati